Apakah dia beneran? Oh my God, lihat itu! Oke, sekarang kita buka. Satu, dia mau keluar. Satu, dua, tiga. Oke, selamat dari video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Little Life Pass yang katanya mirip banget sama ikan beneran. Emang iya? Halo, halo, halo. Nanti kali ini gue akan unboxing salah satu mainan paling berfaedah lagi. Dan lagi-lagi ini mainan gue beli karena banyak banget yang komen dan ngetag gue di video yang ini. So I got a new pet fish. It's one of the little dippers. Let's try it out. It's moving already. Yap, tiap ada mainan baru gue selalu ngetag. Lu kira gue berak mainan apa? Tapi gak apa-apa karena gue juga penasaran juga. Dan lucunya, mainan ini juga salah satu mainan yang keluar dari Little Life Pass. Yaitu seri mainan yang juga produksi si Flamingo yang kemarin gue review. Jadi kayaknya masih Little Life Pass ini sering banget keluarin mainan yang out of the box sih. Salah satunya ini, kecil-kecil, tapi gerakannya gue liat-liat kayak ikan beneran sih. Dan game-game juga lucu karena dia harus dimasukin dulu ke air baru dia kayak bergibik gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita review mainan yang... Boxnya kira-kira seperti ini. Ya, basic seperti mainan anak kecil pada umumnya. Dan di sini ada berbagai instruksinya. Di sini ada tulisan lo harus megangin dia dalam air dan nanti ikannya bakal keluar dengan sendirinya. Di belakangnya juga gitu, kita juga dikasih instruksi buat unboxing dia. Dan kalau lo perhatiin juga, ini bentuknya kayak kantong plastik gitu gak sih? Jadi kayak lo abis beli ikan di toko ikan. Karena di sini kayak ada kerutan-kerutan plastik gitu. Jadi seolah-olah ikannya kita tangkep dalam plastik gitu. Dan ikan ini pun sebenarnya ada berbagai serinya. Sebenarnya gue pengen dapet yang si Queen ini. Jadi kayak dapet mahkota gitu. Cuma ini susah banget dapetinnya. Gue aja dapet yang ini udah syukur gitu. Gue dapet yang warna merah dan sebenarnya lumayan basic sih. Tapi gak apa-apa karena aku cinta Atsen. Aku cinta kalian semua. Aku tetap beli ini. Dan ini mainan menarik banget. Karena baru pertama kali gue dikasih tau cara unboxingnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing dia. Sama-sama. Di video kali ini kita gak butuh guna kesayangan kita. Tapi kita butuh aquarium. Step pertama, kita telanjangin dulu boxnya. Jadi kita buka-buka dulu solasinya seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Dan sekarang kita tinggal telanjangin dia. Satu, dua. Oh, maaf. Ini dia momen yang tunggu-tunggu. Momen of truth. Apakah dia benar bisa bergidih kalau kita masukin air? Sekarang kita cemplungin sama-sama. Oke. Bismillahirrahmanrohim. Apakah dia beneran... Oh my God, lihat itu. Dia bergidih kan coy. Oke, sekarang kita buka. Satu. Dia mau keluar. Satu, dua, tiga. Dan ini menariknya gue kayak dapet tempat makannya gitu. Tuh. Bentar, bentar. Ini basah. Iya, gue gak tau sih ini apa sejujurnya ya. Nanti kita kulik sama-sama. Tapi yang jelas ini ikannya bener-bener bergidik. Dan gerakannya kayak ikan beneran gitu loh. Lo perhatiin sendiri aja gerakannya mirip sama ikan beneran sih menurut gue. Dan kalau dipegang bahan siripnya tuh kayak dari karet gitu sih. Tapi jujur gue gak tau ini gunanya apa nih. Coba kita... Oh, oh. Jadi dia tuh kayak... Oh my God. Dia tuh kayak bisa nempel gitu loh. Kayak ada magnetnya gitu. Jadi lo bisa tarik dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sebenernya gak guna sih. Gue jujur gak ngerti sih. Ini buat apa? Apa bisa dari luar kali ya? Oke, bentar. Gue sekarang pengen coba naro feedernya di luar tanknya dia. Semoga bisa ya. Satu, dua, ti... Oh, 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 liat itu, liat itu. Oh, oh, langsung lepas lu gimana sih lu. Sekali lagi, sekali lagi. Satu, dua, ti... Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi lu harus bener-bener mantau dia gitu loh. Karena gampang banget lepas di gue. Mungkin karena tank gue juga ini ketebelan sih. Karena ini bener-bener aquarium gitu. Jadi bisa kalau gue baksain tempel kayak gini, dia bisa ngikutin gue kayak gitu aja sebenernya. Cuma kalau gue udah mulai cuek, dia lepas aja kayak gitu. Kayak cewek kamu ya. Jadi yaudah kira-kira seperti itu ikan dari si Little Life Patch ini Sekarang gue mau keluarin dia dulu Enak, keluarin Ah, ini dia ikannya setelah kita Oh, 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 nyiprat, man Jadi ini dia ikannya setelah kita keluarin Ya, jadi kira-kira seperti itu kalau kita cemplungin dia ke air Iya, sangat berfaedah ya buat anak kecil Tapi jujur aja ini kayaknya buat anak kecil bakalan seru banget sih Karena kayak menyenangkan aja gitu liat mainan ini bener-bener bergerak kayak ikan beneran Apalagi dengan aksesoris ini yang bikin dia bisa bergerak sesuai kemauan kita Detail dari ikannya sendiri pun menurut gue sangat amat fun Kayak cocok banget gitu buat mainan anak kecil Lu bisa lihat disini kayak ada pita-pitanya gitu Bahkan ini material bener-bener anak-anak friendly Kalau lu pegang ini siripnya kayak dari karet gitu Badannya pun juga dari karet cuma kayak lebih solid aja gitu Dan dua tombol ini kalau dipencet kayak gini Dia bakal langsung bergidik kayak gini Dan pergerakannya menurut gue mirip banget sama ikan beneran, man Jadi sebenarnya buat main anak kecil, it's really fun Cuma harganya tidak fun Kalau lu tahu harganya, ini harganya udah 500 ribuan Iya, kalau lu hoki bisa dibawa itu sedikit Kalau lu nggak hoki bisa di atas itu mungkin jauh banget Tapi gue pribadi cukup hoki, gue beli ini di harga 425 ribu Nanti kalau ada stoknya, gue bakal taruh linknya di bawah Jadi kalian bisa beli aja langsung di link di bawah Oke Jadi buat lu semua yang ngetek gue, gue udah beli Dan ini kurang bervaedah sebenarnya Cuma untuk experience unboxing, ini menarik banget Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Menteri Naldi Dan semoga kalian bertenang di channel gue Dan ingat mainan adalah teman Berenang-berenang Sungguh bervaedah Hahaha 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 Entah kenapa gue ketawa Dan gimmicknya juga lucu Dan gimmicknya juga lucu Jennifer Editor gue ketawa Gak bisa 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 bisa